Aku seorang pati-peng Bukan, dia disalahin Harus berjalan naproko-proko-pro Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu JC Kadisa Ratu Ditelepon dateng Iya dia, dia telpon Engga dia dateng mau kasih beda Engga ada gomong Engga, engga beda Engga dia dateng pasti beda Kenapa? Mau ngasih tau Kalau Kamis sama Jumat Kita pake seragam ya Besok Jess Konsepnya abu Jeans Kita foto berempat disini ya Terus Jumat colorful kan Ya berempat Yang gak dateng Yang gak dateng denda 5 juta Gila Lu jangan izin lagi Eh Jangan, jangan, belum dong Kan kita liat best of kami Jessica masih senyum-senyum Oh belum nyampe ke kuping gue Iya Oke, apakah dikasih izin atau tidak sama Jessica Yes Nanti silahkan komen ke Instagramnya Jessica ya Sweet Daddy Ternyat tau Jess, ternyat sampe Jumat jam 8 Setiap hari udah diulang-ulangin Perasaan tuh Sweet Daddy gak pernah promoin brownies Ya kan kita udah lama Saksikan brownies Selapain lagi Eh gue kepikiran lu kemana gak dapet penghargaan Masuk nominasi Dia katanya Jess, katanya coba ini kita tanya sama Jessica Dia katanya mau pindah ke Sweet Daddy Atau gak dia mau pindah ke Ambiar Karena dia disini gak dapet Gak dapet ya Kan dong Nominasi Dia belum dapet nominasi Komedian udah 4 tahun, mau 5 tahun oma Sabar, taruh gantian kali Sabar Ujat Padahal gue kalo ketemu orang, aku sering banget nonton brownies Pasti dia kan nonton gue kali ya Tapi gak apa-apa biarin dia pergi Bujas Ada penggantinya Igun Bujas mau liat gak? Kang, kasih dikit kembali Kembali Oke kembali Langsung, langsung, langsung Langsung, langsung yang seperti ini Kembali, kembali, kembali Kembali, kembali Lama aku Insyaapin langsung semua Sesama aku Kembali, kembali Kembali, kembali Hei 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 Begantinya Igun Ini Igun Ini Begantinya Igun Hei Hei Padahal si Jessica udah gak bisa beranak Tapi anaknya banyak ya Langsung ya Lu emang pabriknya Jess Iya Bener Lu bener pabriknya Rambutnya sama Semua artis-artisnya Jessica tuh BPOM loh Tepo 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 Jadi udah aman Udah aman Iya Karena Kalau sama Jessica lah Dia kalau mau masuk ke semua acara Jessica gini Lu udah booster belum? Kalo belum booster gak bisa? Gitu Iya Udah baktin Utama kita ini kesehatan Number one Iya Lu udah belum, Tai? Udah Udah Tiga tuh Udah Makanya yang jalan ngeek Tapi rencana bulan depan mau suntik juga Apa? Suntik mati Udah 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 Berjabat, merasa intanya, dunia ini kita yang punya. Aku, ramadkah hari bu, kaulah kertas itu, kita kan bersama selamanya. Sekarang ini kita kedatangan dua penyanyi asal Malaysia. Yang lagunya viral banget di sosial media ya. Siapa mereka? Langsung kita panggil. Ini dia, Nuha dan Nova. Selamat datang di Bromi. Halo, silahkan. Baik, Nuha dan Nova ini lagunya yang berjudul Kasablangka. Ya, karena kalau di Indonesia kita juga ada. Kasablangka. Dia nyembok dia sendiri, tingsan. Parfum. Oke, jadi kalau Nuha ini memang lagunya Kasablangka. Tapi kalau Wendy juga penyanyi di Indonesia top. Tapi dia judul lagu terowongan Kasablangka ya. Jadi ini single duet kalian pertama apa sebelumnya sudah ada single duet? Oke. Yang pertama. Oh, ini yang pertama. Nah, coba kita lihat dulu tayangannya ya. Kita lihat ini. Kasablangka atau artinya apa sih? Kasablangka artinya... Kasarumah, belangka putih. Kasablangka, rumah putih. Tapi bila diriletkan dengan lirik lagu Kasablangka, dia jadi cinta yang suci. Oh. Cinta yang suci. Itu depannya pasal Arab ya? Ya. Ciptaan siapa lagunya? Ciptaan lagu... Komposer lagu Kasablangka adalah Dakmi. Dan juga Wan Saleh. Ya, dan lirik lagu. Oh, Wan Saleh. Oh, oke. Ternyata. Ternyata. Ternyata, kan gue musisi. Oh, iya. Ternyata. Ternyata, banyak karya-karya dia ya, Wan Saleh ya. Boon-boon ya. Boon sangat ya. Kamu musisi kan? Iya. Maaf, kalian berdua pernah dengar lagu Mau Kawin nggak? Tolonglah bantu. Pernah, pernah. Oh, dia paham tuh disuruh bilang tolong bantu. Dia lakukan. Iya, paham. Mau kawin, jangan ditunda-tunda. Ternyata, kalau dia pengen tahu itu lagunya ya. Oke, tapi aku pengen tanya sama kalian berdua. Ini kalau kalian memang konsepnya itu duo atau memang sebenarnya kalian itu solo? Sebenarnya kami masih solo-solo saja, tapi... Oh, bukan Malaysia. Beda, bukan maksudnya solo. Maksudnya solo sendiri. Bukan ada kotak solo. Di Indonesia ada kotak solo. Oke. Kita orang solo-solo singer. Tapi untuk projek ni kami ingin membawakan satu kelainan. Di Malaysia dan juga untuk semua orang lah. Tapi sebab sebelum ni ada satu lagu Arab campur Melayu juga di Malaysia. Penyanyi Malaysia nama dia Wahida. Dan jodoh lagunya Wahini. Dan lagu itu memang pecah di Malaysia. Booming. Jadi, itulah apa yang kami cuba bawakan juga. Inspirasinya dari situ. Ya, inspirasinya dari situ. Dan juga minat kami berdua yang suka nyanyi lagu Arab. Kalau di sini lagu kamu famous banget. Alhamdulillah. Di aplikasi, semua dimaksud. Jadi, ke Jakarta dalam rangkaian promo juga. Iya. Berapa hari di Jakarta? Lima hari. Lima hari. Oke. Nah, ini katanya Noha waktu disatukan sama Nova langsung merasa cocok. Sebagai kawan dan juga rakan kerja. Untuk suara ya? Iya. Oke. Tapi di Malaysia sudah banyak teman duit untuk kamu ajak nyanyi? Ada yang kami macam plan untuk bekerjasama kan? Ya, ada. Untuk projek ini memang kami diduitkan untuk duit dengan artis yang lain. Masih lagi mencari. Tapi kami insya Allah akan duit dengan beberapa artis di Indonesia. Ya, untuk buat cover insya Allah. So, stay tune. Stay tune guys. Oke, jadi kita mau coba reka adegan ya. Ceritanya ini produsernya Igun mau kenali Noha ke Noval. Noha ditemenin ibunya, yaitu Ayu. Noval ditemenin sama bapaknya Wendy. Oh, enggak kelar ini mas. Ya. Ini pas ketemu, malah ternyata orang tua mereka saling kenal. Ya. Yuk, Naura. Oke. Nuha, 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 Nuha. Ya, kita disini, kita. Mekongan nggak? Ayah. 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 Sepuluh apa ya? Ibu. Ibu. Oke. Sama panggilan apa? Ibu juga? Ibelle. Nine назыв. Pak produsenya. Eh. Sekreteris? Coba panggil dua artisnya yang baru? Oh iya, iya. Nuha, Noval. Yuh sayang lah. Ini bapak produsernya. Cuman ya ini bapaknya? Ya, Pak Bomber namanya. Ya, Pak Bomber ini sudah banyak memecahkan banyak artis sangat ya. Pak Bomber. Betul ya. Iya, maja. Betul. Mana Nuha nih? Nuha. Ini Nuha. Nuha? Iya. Nova? Iya. Aku ada lagu buat kalian. Apa? Apa? Casablanca. Tak terasa akhir. Maaf, sebelumnya saya sebagai... Sapa nih? Siapa? Ini ayahnya saya. Atoh. Eh, Atoh. Ayah? Ayah. Siapa nama ayah? Ojak. Ayah Nopak. Ayah Nopak. Siapa ini? Ibu. Ibu Budi? Bukan. Beda. Nuha. Oh, Nuha anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama? Tapi sebelumnya sudah ada lagi. Saya nikah lagi sebelumnya. Iya, 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 iya. Dan tak terasa setelah percakapan mereka. Tiba-tiba Wendy dan Ayu saling lihat. Boleh? Dan ternyata mereka dulu pernah saling kenal. Dituetin tak? Ini Nuha dan Nuha. Nah, boleh. Nuha, Nova sini. Oke. Sini. Ha. Kita orang tua duduk sini aja. Dan ternyata mereka saling kenal. Rom lah. Atuk. Sekian lama tak jumpa. Ya ampun. Kau punya anak? Ya. Aku sudah berikan lain. Cantik kali anakmu lebih dari kau. Ha. Siapa nama? Nuha. Anakmu siapa namanya? Igon ini anakmu. Oh, iya. Nopal. Ini anakku nopal. Hei. Ada suamimu? Suami, suami. Hei, hei. Majikan kalian gak ada? Eh, Roto Iwa. Baik, baik, baik. Maji. Oke. Ini. Buah udah hajat loh. Sampai biru-biru kan gak lucu. Dia duduk. Hei, gue gak kebayang bukan birunya ya. Pada saat dia jatuh kamera ambil. Viral seluruh. Wow. Jatuh bilang. Gue sekarang udah gak boleh viral lagi. Udah gak boleh viral. Dulu pengen viral. Iya. Dulu gini. Dulu gini. Gue pengen kalau bisa tuh tiap hari gue viral. Bukan bet. Dengan aja. I sudah tak mau viral. Oke. Karena sekali viral semua meledak. Langsung meledak ya. Oke. Nah ini second viralnya lagu Casablanca. Banyak di cover orang lain termasuk musisi di Indonesia. Siapa aja sih kita lihat tayangannya. Ini. Tapi katanya gini. Katanya kalian gak nyangka. Katanya berkat lagu ini jadi banyak fans di Indonesia. Alhamdulillah. Ya betul. Gak dinyangka-nyangka lah. Kita lah tak sangka support yang kami dapat-dapat daripada Indonesia. Dan juga Singapura dan Brunei. Tapi ya kami sangat-sangat bersyukur. Sebab bukan senang untuk catch Indonesia's attention lah. Macam itu. Betul tak? Ada fans yang flip kalian berdua apa namanya? Gak ada. Gak ada. Orang Indonesia sangat amazing. Amazing. I'm so supportive. Nah pertama kali kalian tahu lagu kalian viral itu memang kalian lihat sendiri atau dari manajemen yang kasih tahu? Sendiri. Iya. Karena kalian main sosial media juga ya. Iya. Oke. Tapi pernah gak sih kalian karena nyanyi bareng sering dijodoh-jodohin? Banyak. Wah sering banget kalau di Malaysia itu. Kan kalau di Indonesia ini kan ada igun suka ada jurni nama tukang genang nih. Tawa. Emang gak boleh kan? Ada juga. Tapi... Dia gak so jijik emang gue mau. Dia gak jijik. Dia ketawa. Hei dia ketawa. Emang kalau ketawa mundur kan pakai masker. Emang dia gimana tadi? Dia gimana? Yang jodohin tuh rame juga. Tapi kami... Kami beruntung sama cadu beradik. Beruntung sama cadu beradik saja. Oke. Baik. Nah ini aku ada artikel lagi mau kita tanyakan sama mereka. Apa sih artikelnya? Ini dia. Viral dengan lagu Kasa Blanka. Nuha Bahrin dan Navel Azrin. Anggap sebagai permulaan untuk karir ke Depok. Luka gue 23 dia. Karir ke depan. Jumilka tuh. Jadi single ini sebelumnya kamu udah punya single. Nuha udah ada single satu. Kalau Nuha? Saya first single. Oh ini first single langsung. Kalian pernah ikut ajang kompetisi nyanyi sebelumnya apa tidak? Pernah tapi tak banyak lah. Oh tak banyak. Saya sendiri gak pernah join mana-mana kompetisi. Tapi pernah juga join grup Nashi. Terus bisa ketemu gimana awalnya? Dengan manajemen. Iya. Kami emang ketemu tahun ini. Oh baru tahun ini ketemu. Baru tahun ini ketemu. Kenalian langsung coco. Di lagu yang pertama duet bareng terus langsung meledak ya. Langsung banyak peminatnya. Keren. Tapi sekarang ini satu-satu ni. Dari menurut Nuha dan juga Naufal. Teman duet kalian tu di mata kalian kayak gimana sih? Dari Nuha dulu deh. Naufal tu gimana? Oh. Naufal adalah orang yang sangat-sangat supportif. Jadi sebab tu bekerja dengan Naufal senang. Ha aman. Dan itulah daripada support yang kami bagi kepada masing-masing. Itulah macam penyebab kenapa chemistry tu macam cepat dapat. And like kami serasi berkawan. And bekerja pun senang. So ya. Very supportive. Kalau menurut Naufal? Menurut saya Nuha very very professional. Dan dia sangat strong. Dan antara saya dengan Nuha. Nuha lebih banyak pengalamannya dalam. Jadi dia terbantukan ya. Iya, iya. Saya baru lagi. Nuha senior. Eh, tau. Seniornya saya. Oh, senior. Saling mengisi. Iya, iya. Oke. Tapi setelah lagu Kasab Langka ini, ada gak akan ada lagu terbaru dari kalian berdua? Insya Allah. Nanti kita akan keluarkan single masing-masing. Konsep yang sama. Lebih kurang Arab dan juga Malik. Dan juga kami insya Allah akan mengeluarkan full Arabic version of Kasab Langka. Wow. Jadi masih middle east ya. Middle east bisa faham ya. Insya Allah. Itulah yang kami ingin lakukan untuk penetrate audience di sana. Di middle east lah. Dan juga kami akan keluarkan acoustic version of Kasab Langka. So, dua-dua arrangement itu lain sedikit. Iya, bedainya. Iya, iya. Jadi banyak version ya. Di koplo belum ada koplo? Koplo. Belum ya? Saya gak tau dari koplo ini. Iya. Belum apa sih? Koplo, nanti ada ada pake gendang. Iya, nanti kita di segmen berikutnya. Nanti kita coba ya. Coba bikin ya, ntar di koploin. Lo ngerti gak sih? Ngerti. Karena nanti setelah Kasab Langka, kita juga mau bikin lagu condet ya. Kita bikin lagu. Bukan apalagi sih. Kita bisa ngasih terowongan. Terowongan apalagi sih. Yaudah, nanti kita bikin. Ntar dulu. Biar Nuhan menopo nyanyi dulu ya. Enggak dua. Kasab Langka, yuk. Silahkan. Yuk. Yuk.